Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rahayu, 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 Rahayu Pangeran Benowo ini kan ada versinya adalah anak tinggal dari Sultan Hadwi Joyo Tapi ada versi yang lain bahwa putra putrinya atau anaknya Joko Tingkir Atau Sultan Hadwi Joyo ini bukan cuma Ada lagi yang perempuan Dan terus yang paling tua adalah Suto Widoyo Atau Panembahan Sona Papi Anak angkat tapi seperti anaknya sendiri Menik kok? Suto Widoyo itu putra dari Kigede Pemanahan Dan Pangeran Benowo ini Menggantikan Area Pangiri Nah ini untuk Joko Widoyo Joko Widoyo Joko Widoyo Joko Widoyo Pangeran Pangeran Benowo ini Menjabat Atau menjadi Raja di Pajang Menjadi Raja Pajang yang ketiga Menjadi Raja yang ketiga Menggantikan Menggantikan Adik Iparnya Yaitu Pangeran Atau area Pangiri Dari Demak Bintoro Masih keturunan dari Sultan Parawoto Atau Sunan Parawoto 577 Sultan Tergono Nah dan Beliau Menjabat cuma satu tahun Dari tahun 1586 Sampai tahun 1587 Lengser Kemudian Tahta Diberikan kepada Kakak angkatnya Karena sangat sayangnya kepada kakak angkatnya Kemudian Pajang diberikan kepada Kakak angkatnya yaitu Panembahan Kenopati Atau Putawijoyo Dan sebelumnya itu Pangeran Benowo ini disisihkan Dari Dari Pajang Padahal beliau Putra Mahkota Nah ini disisihkan Oleh Oleh Saudara Iparnya tadi Atau Arya Pangiri Akhirnya Di Pangeran Benowo Disisihkan Menjadi Adi Pati Di Jipang Padahal Beliau adalah Putra Mahkota Seharusnya jadi Raja Tapi sangat Karena Karena Perbutuhan kekuasaan tadi Beliau mengalah Mengingkir Ke Jipang Panolang Menjadi Adi Pati di Pajang Tapi beliau bersekutu Dengan Kaka angkatnya Yaitu Bersekutu dengan Panembahan Kenopati Untuk menghancurkan Kekuasaan Dari Arya Pangiri Tersebut di Pajang Oke Nah karena Kesekutuan dan kuatnya Pasukan dari Mataram Sehingga Pajang Bisa direbut Berat tahun 1586 Nah itu Makanya beliau Dinobatkan Menjadi Raja Pajang Yang ketiga Dengan gelar Prabu Wijaya Nah beliau Berkata Cuma satu tahun Dari tahun 1586 Sampai tahun 1587 Nah itu Nah Dan kemudian Setelah satu tahun Menjadi Raja Mungkin karena Nabilu Sangat ingin Menyebarkan Agama Nah sehingga Turun tahta Turun ke prabon Dan kekuasaan Pajang Akhirnya Diserahkan Kepada Panembahan Fenopati Mataram Akhirnya Diserahkan Kepada orang Mataram Karena Beliau ini Sangat sayang Kepada kakaknya Nah itu Nyerahkan Lalu Sekali ikhlasnya Betul Daripada Dikuasai Orang-orang demak Gitu Lebih baik Diserahkan Kepada kakak Angkatnya Tadi Nah Arya Pangiri Orang demak Nah Orang demak Tapi Beliau menjadi Raja Di Pajang Tidak adil Nah gitu Ya rakyat-rakyatnya Terserahkan Yang kemudian Setelah Diserahkan Kepada kakak Angkatnya Ditinggalkan Jadi Jabatan Semuanya Diserahkan Pada kakaknya Mas Beliau Kosong Artinya Tidak Membawa Apa-apa Niatnya Cuma Ingin Berdakwah Beliau Ini adalah orang Yang ahli tasawuf Tidak 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 Nah itu Kemudian Beliau Ini menyebarkan Islam Meneruskan Perjuangan Ayahnya Nah itu Mas Kemudian Beliau Ini menuju Ke arah timur Tepatnya Jawa Timur Tidak Jawa Timur Untuk Mendekati Supaya dekat Dengan Para leluhurnya Yaitu Prabu Berawijaya 5 Oke Nah itu Ini kan Keturangan Beliau Supaya dekat Dengan leluhur Akhirnya Kembali Ke Jawa Timur Nah itu Mas Beliau Menyebarkan Islam Menyebarkan Agama Dan berdakwah Di Desa Wonosalam Daerah Yumbang Desa Wonosalam Kabupaten Yumbang Ini Mas Jadi Yumbang Dengan Majapahit kan tidak jauh Nah itu Jadi Beliau Dengan Kedua istrinya Tetap Ke Yumbang itu Yaitu Dengan Kedua putrinya Kan Begini Anak-anaknya Ditinggal Nah anak-anaknya Menjadi Menantu Dari Panembahan Senopati Nah Yang dikawini Oleh Raden Mas Jolang Nah Jadi Putrinya Pangeran Benowo Yang bernama Dewi Banuwati Tadi Dinikahi Oleh Raden Mas Jolang Nah Yang Nantinya Menurunkan Atau memiliki putra Sultan Agung Masih Masih Tujuhnya Pangeran Benowo Betul Kan Gak 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 Tanya Betul, di Wonosalam. Bahkan sampai tuapun beliau tetap tinggal di situ. Tidak berpindah atau pulang ke Pajang, tidak. Justru sampai beliau meninggal atau bapak di Jumbang, di desa Wonosalam. Ini di mahkamah teman-teman, Pak. Betul. Kalau saya mengingat nama Wonosalam ini, Sultan Andemak. Patehnya Sultan Andemak ini yang bernama juga Pateh Wonosalam. Nah, itu lah. Dan beliau dimakamkan di desa Wonosalam dan diapit kedua istrinya. Masa istrinya menikah, makam-makam di desa ya? Betul. Diapit dengan kedua istrinya di situ. Nah, jadi begini, Pak. Intinya keturunan raja, terutama Pajang. Ini Pajang. Kenapa mendekatkan ke Jawa Timur? Ini nantinya yang akan menjadi ikal bakal pondok pesantren, pondok pesantren di Jawa Timur. Nah, khususnya, khususnya di Tebu Ireng. Tapi Sak Manikoh pun. Jaman Sak Manikoh tak kasih jaring waktu tebu. Belum, belum ada. Tebu Ireng, yang nama Tebu Ireng ini kan di jaman, udah di jaman Kiyai Hasim. Kiyai Hasim Asari. Nah, itu. Karena keturunan-keturunan beliau setelah itu baru menjadi ulama, 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 contoh. Sekarang yang ada di Kediri. Nah, di Kediri. Di Lirboyo. Selain Lirboyo, kemudian di Ponorogo itu, Mas? Kontor. Kontor. Nah, itu masih keturunan-keturunan beliau yang menyebar. Yang menyebar. Jadi, Kiyai. Kiyai ini adalah masih keturunan-keturunan dari Raja Pajang. Karena Pajang adalah termasuk kerajaan yang beragama Islam. Dari Duma. Sak Manikoh. Betul. Betul, Pak. Nah, dan setelah itu terus Mataram Islam yang namanya. Oke. Nah, itu. Karena Mataram juga kelanjutan dari Pajang. Dan Pajang kelanjutan dari Duma. Ini gitu. Duma dari Mata Pahit. Mata Pahit. Ini terus, Mas. Terus terputar. Nah. Dan Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini orangnya sangat sabar. Dan rendah hati. Waktu menjadi raja pun terlalu di pikiran beliau hanya rakyat. Nah, makanya waktu menyerahkan tahta kepada Panembaan Senopati, yang dititipkan bukan tahtanya, tapi titip rakyatnya. Nah. Tuh, aku titip rakyatku openono, rakyatku. Bener, Pak. Iya, iya. Nah. Atau sampai menikmati, serahkan apa? Setelah Tentu, Pak. Tentu, Pak. Pindah ke sana, pindah ke Mataram, bahkan ke Jatonnya pun juga dipindahkan ke Mataram. Ya, yang sekarang terkisah. Nah, ada Pajang ini kan, tempatnya di Surokarto, Mas. Perbatasan antara Surokarto dan Kartosuro di Desa Pajang, di Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini perbatasan. Perbatasan Surokarto dan Kartosuro. Nah, namanya hampir sama. Namanya hampir sama. Dan Pajang masuk, ya, ya, Kota Suruh. Bener. Nah, dan Pajang ini ada juga dari, tidak bakal, tidak bakalnya, para ulama-ulama besar yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur. Dan untuk Jumbang, Kediri, dan Ponorogo. Ini sangat dekat, sangat dekat dengan para-para raja di Pajang tersebut. Dan untuk yai-yai atau ulama yang bibitnya tadi yang dimakamkan di Desa Wonosalam. Nah, ini tidak lain adalah putra mahkota dari Pajang tersebut. Putra dari Joko Tinggir. Atau putra dari Sultan Nabi Widoyo. Pangeran Beno adalah putra dari Joko Tinggir. Ini cuma dipersaudarakan dari kecil dengan Panemban Senopati atau Suto Widoyo. Nah, yang dipanggil, panggilannya namanya Danang. Danang, Danang Suto Widoyo. Kalau kecilnya, Pangeran Beno, namanya Wasis. Nah, itu mah. Itu sebenarnya ada nama-nama tersebut, ada artinya. Wasis kan ngerti. Wasisnya ngerti. Wasisnya tajam pemikirannya. Nah, itu. Pangeran Beno, ini kumpami kali Sunan Kelijogo masih susu. Masih. Kalau dengan Sunan Kelijogo masih murid, mas. Murid. Maksudnya murid yang... Dengan ini? Pangeran Beno, masih putu. Putu, putu. Putu, putu. Putu, putu. Dan, tapi kalau, kalau Pangeran Beno, ini juga masih cucu dari Gautan Perenggono. Nah, karena ibunya Pangeran Beno ini adalah Ratu Mas Kencono, putri dari Gautan Perenggono. Adiknya, Batu Kalinyamat. Adiknya Sunan Prawoto. Nah, itu mah. Karena Sultan Terenggono ini sebelum jadi Raja. Anaknya sudah banyak. Nah, itu. Nah, itu. Nah, jadi untuk judul semuanya, Nggak, 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 Nggak menjawab atau memberi, memberi jawaban, Mas Jid. Kalau salah, minta maaf. Nah, yang setelah-setelahnya, nggak aja. Kalau untuk nasibnya, nasibnya Pangeran Benowo ini, setelah lengser ke Prabun, beliau menyerahkan tahta ke Prabun kepada kakak angkatnya di Mataram. Yaitu Danang Suto Widoyo atau Panembahan Kenopati. Dari kemudian, beliau menuju ke Jawa Timur untuk berdakwah Islam. Karena beliau juga ahli tasawuf seperti ayahandanya. Joko Tingkir. Betul. Nah, Joko Tingkir adalah Raja Jawa, Wali Jawa, satu-satunya. Ulama yang terbesar di jamannya. Muridnya Senang Kalijogo. Beliau gunungnya banyak juga. Gunungnya banyak. Jadi, intinya tadi Pangeran Benowo tidak menjadi raja, tapi beliau menjadi ulama dan menyebarkan Islam dan berdakwah di Jawa Timur. Sampai beliau wafat dan dimakamkan di desa Wonosalam, Kabupaten Bumbang. Pangeran Benowo menyebabkan jika bakal ulama-ulama Jawa Timur. Jika bakal ulama-ulama Jawa Timur, termasuk Gudur. Dan Gudur ini masuk keturunan dari Joko Tingkir, tapi dari Pangeran Benowo. Nah, itu masih keturunan yang ke-8. Ke-8 generasi. Ke-8 generasi. Nah, makanya banyak kiai gondang, banyak kiai yang besar, banyak kiai yang mumpuni. Karena dari atas-atasnya, dari leluhurnya. Karena leluhurnya juga bukan orang sembarangan. Nah, dari raja. Dari raja semua. Jangan-jangan. Kiai yang ada di Malang, ada yang di Blitar itu mungkin ini juga masih keturunan dari sana. Contohnya saja. Contohnya, Pasurwan. Ini kan juga mendatang. Kiai Hamid. Kiai Hamid ini, asal beliau dari mana? Beliau asal dari Jepara. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Belijrah memberikan pondok pesantren di Pasurwan sangat besar. Sama sekarang. Nah, itu. Itu cuma. Masa-masa sangat kendaraan itu, Mbak Wangi. Mungkin manfaat. Sama-masa sangat kendaraan. Amin. 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 Kalau ada kesalahan dan kekurangan, dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yes, kami samin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. 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 Terima kasih.